Apakah hadis ini sahih yang menyatakan pemimpin yang mengambil hartamu Memukul punggungmu maka kamu tetap sabar dan tidak boleh makar Terima kasih Bapak ibu bisa temukan hadis ini di Tafsir Ibn Kathir Ketika membahas Friban Allah SWT Surat An-Nisa ayat 59 Dan bapak-bapak yang punya gadget Android Tablet seperti ini atau HP Android Tapi lagi-lagi harus mengerti bahasa Arab dulu Ada software yang dikembangkan oleh Universitas Malik Faisal Bapak buka di playstore Ada bapak ketik di search engine itu ayat Ayat seperti biasa Di rumah saja jangan sekarang disini Ayat Nanti bapak ketemu ada sebuah software Al-Quran Yang dikembangkan oleh Universitas Malik Faisal Dan nanti bapak cari surat apa tadi pak An-Nisa ayat 59 Kemudian ketik Tafsir Pilih Tafsir Ibn Kathir Bapak akan temukan rewet itu cukup banyak Bapak-bapak ibu akan temukan rewet itu cukup banyak Dan diantaranya hadis itu tadi Nabi SAW bersabda Saya tidak hafal siapa perawinya Nanti bapak cek nanti disitu Disebutkan dalam Tafsir Ibn Kathir Nabi bersabda Yang maknanya Kalian nanti akan mendapatkan pemimpin Kalian akan mendapatkan nanti setelah aku meninggal Adanya pemimpin-pemimpin yang begitu jeleknya Digambarkan dalam hadis itu Hatinya hati syaitan Jasadnya jasad manusia Hatinya begitu jahatnya Sampai-sampai Nabi menyebutkan Kulubuhum kulubus syaitin Dan kejahatan apa saja yang bisa dilakukan setan Begitulah yang bisa dilakukan pemimpin itu Lihat pak betapa bobroknya Pemimpin ini Sampai-sampai Nabi mengatakan Kulubus syaitin Hatinya sama seperti hati setan Setan bisa begitu Maka begitulah perbuatannya Sama dengan setan dia Jasadnya Manusia Maka para sahabat bersabda Ya Rasulullah Kalau begitu bagaimana Apa yang kita lakukan Apakah kami perangi Pemimpin-pemimpin seperti ini Lihat dengan jelasnya Para sahabat kita perangi Nabi bersabda Yang maknanya Yang disebutkan tadi disini Diulang dua kali di awal dan di akhir Dengar dan taat Walaupun punggungmu dipukul Dan hartamu diambil Karena pak Sabar dalam menghadapi Pemimpin seperti ini Lebih sedikit mudorotnya Daripada bapak melakukan revolusi Mari sama-sama kita timbang Maslahat mudorot pak Bapak kalau perangi Pemimpin seperti ini Berapa lama kira-kira revolusinya pak Berapa hari pak Kira selesai Satu minggu Dua minggu Berapa lama kita selesai revolusi Sepanjang revolusi Apakah ada orang yang nanti Tertumpah darahnya Saya tanya pak Ada Dan negeri apa yang sekarang Terjadi demikian pak Yang menjadi saksi Yang bapak bisa lihat Negerinya Hancur Berantakan Suryah Kita Yang punya semangat yang tinggi Memperjuangkan Islam Tetap harus dibingkai dengan ilmu Dan tetap memperhatikan Maslahat dan mudorot Kalau bapak sekarang melakukan revolusi Selesai berapa lama pak Seminggu selesai Dua minggu selesai Satu tahun selesai Bapak tahu Suryah sudah berapa lama Selesai sudah Jutaan orang sudah meninggal Ribuan perempuan diperkosa Anak-anak kecil jadi korban Ribuan gedung dan rumah Hancur berantakan Selesai sekarang di Suryah Setelah begini Belum Dan bapak tidak berharap Negeri kita seperti Suryah Sekarang Bapak pergi ke masjid As-salam Tenang Ya tidak Bapak ketika pergi ke kantor Dengan tenang Aman negeri ini Bapak-bapak meninggalkan Istri sendirian di rumah Tenang Bapak-bapak melepas Anak kita ke sekolah Di antar Kemudian kita pulang Tenang Kita ngaji di sini Tenang Kita sholat berjamaah Tenang Masuk Ramadan Kita kumpul dengan keluarga tenang Di Suryah Begitu Pak Orang yang berbahagia Adalah orang yang bisa Mengambil pelajaran Dari orang lain As-sa'idu man wa'idha bi'ghairih Sebagaimana kata pepatah As-sa'id Orang yang beruntung itu Pak Orang yang bisa Mengambil ibroh Dari orang lain Dengan aman Pak Ekonomi jalan Da'wah jalan Mana yang lebih masalah Pak Revolusi atau begini sekarang sabar Dan mau ganti siapa saja Tidak ada yang sempurna Pak Hatta yang melakukan revolusi itu Naik-naik Selesai perkara Akan aman Saya tanya Pak Setelah Negara apa yang Husni Buparok Diturunkan dengan paksa Setelah itu selesai Mesir aman Tidak Masih ada Bomb-bomb kecil Masih ada Saya kebetulan saat itu Pak Di Mesir Tahun ketika Husni Buparok diturunkan Saya disitu Saya kebetulan di Asrama Al-Azhar Alhamdulillah Asrama Al-Azhar itu temboknya tinggi Pak Pesediaan makanan Alhamdulillah Ada disitu Kalau revolusi 10 tahun Kita mungkin Masih ada makanan disitu Tapi saya merasakan Jam 4 sore Sampai jam 8 pagi Sepi kota Cairo itu Pak Mencekam Peridikan jalan Kalau sudah begitu Pak Peridikan jalan tidak Ekonomi jalan Tidak Ada beberapa penjarahan Kalau disini Indomaret Dijarah Bapak pengen begitu Atau pengen seperti sekarang Tolong jawab dengan kepala dingin Pak Bapak mau sekarang begini Atau mau revolusi Kalau kita pakai semangat buta Tanpa diiringi Dibingkai dengan ilmu Wah kita salah salasalan Pak Kita salah salasalan Pak Beragama ini Modal semangat Tapi tanpa ilmu Maka kalau ada ustad Mengajak-ajak begini Pak Ini mengajak tidak benar Ini membuat negara tidak aman Yang nanti Yang jadi korban siapa Pak? Di Suria Kalau kita Pak Kita keluar Di medan jihad Ya tidak Siapa yang di rumah Yang jadi korban? Istri-istri kita Dan anak-anak perempuan kita Siap? Tidak ada yang siap Dengan jujur Ibu bilang Saya ingin mengajak Kau muslimin Untuk berpikir jernih Kalau Bapak pilih revolusi Selesai berapa lama? Karena itulah Para ulama mengatakan Kalaupun ada pemimpin Yang begitu jelek Seperti ini Kalau tidak bisa diturunkan Dengan cara yang cepat Jangan lakukan Karena butorotnya Tertumpahnya darah Kau muslimin Tidak akan selesai juga Awal mula Suria itu Pak Awalnya demo besar-besaran Untuk menurunkan Basar Asad Alhamdulillah Kalau di Mesir Muslimu Barok Yang mengalah Turun Kalau di Suria Basar Asad tidak turun Yang turun tentaranya Ke desa-desa Ke kampung-kampung Siapa yang Yang ikut demo Habis Kita banyak bersyukur Pak Kita ini terkadang Berhayal Tapi tidak Tidak sesuai kondisi Kita pengen Seperti khalifahnya Seperti Omar Seperti Abu Bakar Saya tanya Pak Ketika khalifah Abu Bakar jadi khalifah Siapa Rakyatnya Omar Lihat kualitas Lihat kualitas rakyatnya Kualitas seperti Omar Bapak kualitasnya Seperti apa Kita Seperti apa kualitasnya Begitu kita Begitu pemimpin kita Begitu kita Begitu pemimpin kita Apalagi kita disini Pak Disini Pak sistemnya Pemilihannya bagaimana Demokrasi Siapa yang paling banyak Suaranya Dia yang Naik Lihat Kalau sebagian orang Kalau sebagian besarnya Di negeri ini Orang-orang tidak benar Nanti yang naik Siapa Pak Kalau ada satu RT Ada 15 keluarga Sepuluhnya Pemabok semua Kira-kira ketika Nanti ada pemilihan RT Siapa akan dipilih Pak Pemabok seperti mereka Jadi sebenarnya Pak Rumusnya Rubah rakyatnya Maka nanti akan naik Ini namanya tesfiah Ini namanya tesfiah Memulai da'wah dari awal Ulama Ustaz Iya lama Nabi Nuh saja berapa lama Pak 950 tahun Dan yang naik perahu Nabi Nuh tidak banyak Saya tanya Apakah Nabi Nuh gagal berarti Bukan Karena tugas para Nabi Dan para Rasul Dan tugas para ulama Setelahnya menyampaikan Allah SWT berfirman Wama alaina illal balagul mubin Tidak ada kewajiban bagi kami Kecuali menyampaikan Ada pun Hidayah Siapa yang punya Berarti lama Pak Da'wah tasfiah ini terlebih lama 10 tahun Nabi saja berapa tahun 23 tahun Itu pun 13 tahunnya Tidak berhasil di Mekah Diusir dari kampung halamannya Iya tidak Kita tergadang Pengennya hebat-hebat Pemimpin Nabi Kita tidak mengukur diri kita sendiri Ukur diri kita sendiri Pak Kita ini seperti apa Begitulah pemimpinnya Karena itulah ada sebuah Pepatah Bukan hadis Bukan ayat Sebuah pepatah Kama takunu Yuwalla alaikum Ini perkataan ini Diwariskan dari generasi ke generasi Tapi ini bukan hadis Nabi Bukan ayat Bukan hadis Para ulama mengatakan Dari generasi ke generasi Kama takunu Begitulah kalian Yuwalla alaikum Begitulah pemimpin kalian Maka merubah Merubah pemimpin Dari mana Pak Dari atas Kita turunin apa Dari bawah Dari bawah Lama Tidak ada yang bilang sebentar Dari bawah itu Pak Lama Dan butuh sabar Maka sekarang ini Banyak-banyak yang bersyukur Pak Kita tidak seperti Negeri Suriah Yang dipimpin oleh Basar Asad Kita bukan seperti Negara-negara lain Yang Yang diktator Alhamdulillah Kita sekarang hidup Pada zaman Dimana kita aman Kita pertahankan itu Sambil terus berda'wah Tasfiah Dan At-Tarbiah Semoga Allah Subhanallah Berikan hidayah Kepada kita semua